Tepiung meminta pada Dongwo untuk menelpon rumah sakit, untuk memastikan keadaan dari Minji. Awalnya Dongwo merasa ragu karena Pak Nam melihatnya, namun Dongwo pun tetap menelpon rumah sakit untuk memastikan keadaan Minji. Dan iya, ternyata Minji baik-baik saja. Namun sekarang Minji sering mengalami kejam. Hal itu membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Dan Dongwo meminta pada ibu Minji untuk mengabarinya jika terjadi sesuatu. Dongwo pun lalu meminta pada Tepiung untuk ikut dengannya, karena ada hal yang ingin Dongwo tanyakan. Tepiung mengatakan 20 tahun yang lalu, dirinya pergi ke Panti Asuhan Harapan bersama Pak Baik. Dan disanalah Tepiung pertama kali bertemu dengan Dongyung. Mendengar Panti Asuhan itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Namun sekarang Panti Asuhan itu sudah ditutup. Dan semenjak saat itu Tepiung terus mencari Dongyung. Karena dalam kematian Dongyung dirinya ada di sana. Dimana Dongyung akan mati karena bundir saat dikepung oleh polisi. Dan Tepiung akan menjadi sandranya. Namun tentu saja Dongwo tidak percaya. Dan meminta pada Tepiung untuk membuktikannya. Agar Dongwo percaya kalau Tepiung dapat melihat kematian. Tak lama Jo Young datang dan bertanya apa yang terjadi. Kang Jin mengatakan kalau Dongwo berniat untuk menguji kemampuan dari Tepiung. Karena bisa saja Tepiung kaki tangan dari si pelaku. Dan Dongwo hanya ingin memastikannya saja. Kemudian Yo Jung mulai menguji Tepiung dengan memberikan foto dari para korban kasus pembunuhan. Yang pertama korban ditemukan di sungai Han. Dimana korban meninggal akibat dihajar menggunakan sebuah benda tumpul. Lalu dia dibuang ke sungai dan jantungnya pecah. Dan tentu saja Tepiung dapat melihat dengan jelas bagaimana pria itu meninggal. Kemudian korban kedua seorang wanita. Dimana wanita itu dicekik sampai mati menggunakan tali warna jingga. Kemudian korban ketiga. Dimana wanita itu menerima KDRT dari suaminya tanpa henti. Yang membuatnya sangat kesakitan sampai akhirnya meninggal. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Karena Tepiung dapat menjawab semuanya dengan benar. Tepiung lalu mengatakan kalau foto yang pada saat itu Yeojung berikan adalah foto ibunya. Dimana ibunya meninggal dengan tenang tidak lama setelah melahirkan Yeojung. Tentu hal itu membuat Yeojung merasa sangat sedih. Termasuk Panam yang waktu itu ada di sana. Namun tetap saja meskipun Panam mengetahui kalau Tepiung dapat melihat masa depan. Panam tidak mengizinkan Tepiung untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi meskipun begitu Tepiung tetap akan membantu Yeojung untuk menolong Minji. Sementara Panam masih memikirkan perkataan dari Tepiung. Kalau Tepiung pernah tinggal di Panti Asuhan Harapan. Kemudian Sinplash Make 20 tahun yang lalu. Dimana polisi berhasil menangkap Jopildo. Dan polisi melakukan reka adegan saat Jopildo menghabisi salah satu korbannya. Dan ternyata Dokyung adalah anaknya Jopildo. Dan semenjak saat itu Dokyung tinggal di Panti Asuhan Harapan bersama dengan Yeojung. Namun Panam tidak suka melihat Yeojung dekat dengan Dokyung. Dan pada tahun 2004 Panti Asuhan itu terbakar yang airnya ditutup. Dan untungnya tidak ada korban jiwa. Namun Panam mengira kalau Dokyung telah meninggal karena gantung diri. Malam harinya Joyung berjaga di rumah sakit takutnya pelaku akan datang. Namun setelah pukul 19.00 pelaku tak kunjung datang. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi mereka pun harus tetap waspada. Karena Tepiung pun tidak tahu kapan pelakunya akan datang. Namun yang jelas pelakunya akan datang pukul 19.00. Dan ternyata Dokyung sedang mengawasi tempat Minji dirawat. Dokyung mencoba untuk mendekat namun polisi melarangnya. Karena dari jam 6 sampai jam 8 malam tidak ada yang boleh melewati tempat ini. Tentu hal itu membuat Dokyung semakin yakin kalau Tepiung sudah tahu semuanya. Tak lama John Hye pun keluar dan bertemu dengan Dokyung. Sementara itu Tepiung menyuruh seseorang untuk membuat sketsa wajah dari Dokyung. Dan ternyata sketsa itu sama persis dengan wajah dari Dokyung. Tak lama Tepiung menapas telepon dari seseorang. Awalnya Tepiung pun tidak tahu itu siapa. Namun ternyata Tepiung baru sadar kalau itu adalah Dokyung. Bahkan Dokyung tahu kalau Tepiung sudah membuat sketsa wajahnya. Tentu saja hal itu membuat Tepiung sangat terkejut. Dan mengira kalau Dokyung sedang mengawasinya. Dan tak apa maksudnya Dokyung mengatakan. Kalau dia hanya ingin melihat kebenaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tepiung. Pagi harinya Sook Yun menelpon Jo Young untuk mengatakan. Kalau DNA yang ada di tempat kejadian sama dengan DNA milik Jo Pildo. Bahkan jejak sepatunya pun sama dengan Jo Pildo. Tentu hal itu membuat Jo Young merasa heran. Karena sekarang ini Jo Pildo sedang di penjara. Sook Yun lalu mengatakan pada malam Miji diculik Jo Pildo pergi ke rumah sakit. Dan pihak penjara pun mengizinkannya untuk pergi. Karena penasaran Jo Young akan pergi bertemu dengan Jo Pildo. Dan Tepiung yang baru datang akan ikut dengan Jo Young. Bahkan Panam tidak percaya kalau Jo Pildo yang telah melakukannya. Namun ketika sampai banyak orang yang berdemo di depan penjara agar Jo Pildo dihukum mati. Sementara itu di rumah sakit. John Hye mengirim pesan pada istrinya untuk mengambilkan dompetnya yang tertinggal. Namun saat ditelepon lagi-lagi John Hye malah mengabaikannya. Dan kembali melanjutkan bicara dengan temannya. Sehingga istrinya meminta pada polisi untuk menjaga anaknya sebentar. Dan ya, hal itu dimanfaatkan oleh Dok Young untuk melakukan aksinya yang sangat mengedankan. Dan Miji pun yang melihatnya hanya terdiam. Karena mengira kalau Dok Young adalah dokter. Sementara itu mereka pun bertemu dengan Jo Pildo. Dan Tepiung yang melihatnya tentu saja sangat terkejut. Karena orang ini bukanlah pelakunya. Itu karena Tepiung melihat sendiri wajah dari sepelaku yang telah menghabisi korbannya di rumah sakit. Itu artinya Jo Pildo bukanlah pelakunya. Dengan perasaan yang sedih Jo Pildo mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Namun Jo Young pun tidak percaya. Karena ayahnya meninggal saat menangkap Jo Pildo. Tentu hal itu membuat Jo Pildo sangat terkejut. Dan kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Jo Young. Kemudian Jo Young menunjukkan foto para korban yang telah Jo Pildo habisi. Dan entah apa yang terjadi. Hal itu membuat Jo Pildo sangat kesal. Dan mengakui semua perbuatannya. Namun ternyata hal itu membuat Jo Young merasa heran. Itu karena apa yang dikatakan oleh Jo Pildo. Sama persis dengan surat yang ditulisnya 20 tahun yang lalu. Namun Jo Young belum sempat menunjukkan foto dari Minji pada Jo Pildo. Sehingga Jo Young tidak tahu apakah pelakunya Jo Pildo atau orang lain. Taep Young lalu mengatakan kalau Jo Pildo bukanlah pelaku yang telah membunuh para gadis itu. Karena Taep Young melihat sendiri wajah dari pelakunya. Itu artinya selama 20 tahun Jo Pildo telah dipitnah. Dan dikurung secara tidak adil. Taep Young lalu kembali melihat foto dari Minji. Dan ternyata kematian dari Minji akan berubah. Dimana sebelumnya Do Kyo akan menghabisi Minji pada pukul 19. Namun sekarang Do Kyo akan melakukannya pada pukul 16. Dan iya ternyata benar saja Do Kyo berhasil menghabisi Minji dengan sangat mudah. Jo Young langsung menelpon penjaga dan menyuruh untuk melihat Minji sekarang juga. Dan iya tentu hal itu membuat ibunya sangat terkejut melihat Minji telah meninggal. Itu semua karena ulah dari John Hae yang lagi-lagi malah mengabaikan telepon dari istrinya. Dan penjaga mengatakan pada Jo Young kalau Minji telah meninggal. Alhasil mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Jo Young menyuruh untuk menutup rumah sakitnya. Karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Taep Young pun menyebutkan ciri-cirinya. Dimana si pelaku memakai sepatu putih. Dan terdapat bekas luka di tangan kirinya. Do Kyo pun yang tawakan hal itu langsung pergi menggunakan tangga. Dan untuk yang kedua kalinya John Hae pun merasa sangat bersalah. Sementara itu Taep Young menunjukkan sketsa wajah dari pelakunya. Dan tentu hal itu membuat Jo Young sangat terkejut karena dia kenal dengannya. Dimana pria ini adalah dokter forensik yang bernama Do Kyo. Di tempat lain Dong Wo mengatakan pada Pak Nam kalau Minji telah meninggal. Dan sebelumnya Taep Young telah melihat kematian dari Minji akan berubah. Dan sekarang mereka pun telah menutup rumah sakitnya. Karena mungkin saja pelakunya masih ada di sana. Dan Taep Young telah membuat gambar wajah dari pelakunya. Do Kyo berjalan dengan santai dan melihat Yeon Hae yang sangat marah pada polisi. Karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Tak lama Do Kyo pun mendapat telepon dari Jo Young. Disini Jo Young bertanya dimana kamu. Dengan santainya Do Kyo mengatakan ada di rumah sakit. Yaitu di lantai 3 tempat Minji meninggal. Dan Do Kyo merasa sangat senang melihat Yeon Hae sangat menderita. Tanpa rasa takut sedikit pun Do Kyo lebih dulu menyapa Jo Young. Dan mereka melihat kalau Do Kyo telah mengganti sepatunya. Karena sebelumnya Taep Young melihat kalau Do Kyo menggunakan sepatu putih. Dan sekarang Taep Young pun dapat melihat dengan jelas masa depan dari Do Kyo. Ternyata benar saja Taep Young akan disandara oleh Do Kyo saat dikepung oleh polisi. Namun disini wajah dari Do Kyo terdapat luka bakar. Itu artinya kejadian ini tidak akan terjadi sekarang. Dan lagi-lagi Do Kyo mengatakan. Cobalah kehilangan seseorang yang kamu anggap paling berharga. Maka kamu akan tahu. Dan ternyata orang itu adalah Jo Young. Hingga akhirnya Do Kyo pun terjun bebas. Dan hal itu membuat Taep Young berpikir kalau Jo Young akan mati karenanya. Hal itu juga sekaligus membuat Taep Young dapat ingat dengan masa lalunya. Kemudian Sin pun flashback ke masa lalu. Dimana saat Pak Nam dan ayah Jo Young mengejar Jo Pildo. Namun dalam pengejaran itu tanpa disengaja. Jo Pildo membuat ayah Jo Young terjatuh. Dan tentu hal itu membuat Pak Nam sangat marah. Kemudian polisi melakukan reka adegan atas korban yang telah Jo Pildo habisi. Namun disini Jo Pildo merasa tertekan. Dan mengatakan kalau dia tidak pernah melakukannya. Bahkan anaknya yaitu Do Kyo merasa tidak mungkin. Kalau ayahnya telah melakukan itu semua. Akan tetapi Pak Nam tidak percaya. Dan memaksa pada Jo Pildo untuk melakukan reka adegan tersebut. Do Kyo melihat ayahnya meminta maaf pada Jo Young. Dan merasa sedih karena ayahnya tidak sengaja telah membunuh ayahnya Jo Young. Namun saat keluar John Hye yang tahu kalau Do Kyo anaknya Jo Pildo langsung memfotonya. Dan hal itu membuat wartawan yang lain ikut datang. Bahkan para warga sangat marah dengan perbuatan dari Jo Pildo. Dan melampiaskan amarah mereka pada Do Kyo dan juga ibunya. Di sini Do Kyo berusaha untuk membela keluarganya. Namun hal itu membuat mereka semakin marah. Dan lagi-lagi ternyata Jo Young ada di situ. Karena tidak tahan lagi. Do Kyo bersama ibunya memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Ibunya memberikan bekal makanan dan meminta para Do Kyo untuk menunggu sebentar. Namun setelah lama menunggu ibunya pun tak kunjung datang. Sehingga Do Kyo pergi untuk mencarinya. Dan tanpa diduga ternyata dengan teganya ibunya pun malah meninggalkan Do Kyo. Semenjak saat itu Do Kyo dibawa ke panti asuhan harapan. Dan bekerja sebagai pengantar koran. Dan sepertinya Do Kyo pun mulai melupakan semuanya. Karena dia sangat menikmati bekerja sebagai pengantar koran. Meskipun di koran itu membahas tentang ayahnya yang akan dihukum mati. Sebenarnya Do Kyo adalah anak yang baik dan juga rajin. Bahkan biarawati merasa sangat sedih melihat Do Kyo. Dan menjuruh Do Kyo untuk tinggal di rumahnya. Karena mulai hari ini Jo Young akan tinggal di panti asuhan harapan. Namun Do Kyo menolaknya dan tetap akan di sini. Dan lagi-lagi si Joon Hye ada di sana untuk membuat berita. Namun Do Kyo langsung mengambil kameranya lalu menghancurkannya. Do Kyo sangat kesal karena kemanapun dia pergi Joon Hye selalu ada. Joon Hye lalu mengatakan kalau ayahmu telah menghabisi tujuh gadis. Dan juga telah membunuh seorang polisi. Dan sekarang anaknya tinggal di panti asuhan bersamamu. Jo Young yang tidak tahu apapun menghampiri Do Kyo untuk berterima kasih. Dan semenjak saat itu mereka pun mulai dekat. Besok harinya pebaik datang bersama Tae Pyong. Karena ternyata pebaik pemilik panti asuhan ini. Dan biarawati ini tahu kalau Tae Pyong bisa melihat kematian sama seperti pebaik. Kemudian Tae Pyong melihat Jo Young sedang bersama dengan Do Kyo. Tak lama Pak Nam pun datang. Dan tentu dia tidak suka melihat Jo Young dekat dengan Do Kyo. Kemudian mereka yang tahu kalau Tae Pyong dapat melihat masa depan. Memaksa Tae Pyong untuk melihat kematian dari Do Kyo. Dan tentu Do Kyo pun akan mati karena bundir. Namun Tae Pyong tidak mengatakan pada Do Kyo bagaimana hal itu akan terjadi. Kemudian Sin pun kembali ke masa sekarang. Di sini Tae Pyong merasa kalau kemampuannya sebagai kutukan. Kemudian Jo Young melihat luka di tangan Do Kyo. Dan langsung menangkapnya karena telah membunuh Min Ji. Namun Do Kyo pun tetap tenang. Dan melihat ke arah Tae Pyong dengan sinis. Tentu hal itu membuat Tae Pyong sangat kesal. Dong Wo memberikan gambar Do Kyo pada Pak Nam dan menjelaskan semuanya. Pak Nam meminta para Dong Wo dengan sampai media tahu. Sebelum mereka memastikan kalau Do Kyo adalah pelakunya. Dan untuk sementara waktu Do Kyo akan diamankan untuk diambil DNA-nya. Untuk memastikan apakah Do Kyo pelakunya atau bukan. Kemudian Pak Nam ingin bicara dengan Tae Pyong. Dan meminta pada Jo Young untuk menunggu di luar. Pak Nam bertanya kenapa Tae Pyong sangat marah pada Do Kyo. Namun Tae Pyong hanya diam saja sambil melihat ke arah Pak Nam. Dan iya ternyata Pak Nam akan meninggal karena bom yang meledak. Namun Tae Pyong tidak mengatakan hal itu pada Pak Nam. Dan Tae Pyong merasa kesal karena sebelumnya Pak Nam tidak percaya padanya. Andaikan saja dari awal Pak Nam percaya padanya. Maka Min Ji tidak akan meninggal. Pak Nam mengatakan tidak mungkin menangkap Do Kyo tanpa adanya bukti. Apalagi Do Kyo seorang dokter forensik. Tae Pyong lalu mengatakan di jarinya Min Ji terdapat DNA milik Do Kyo. Bahkan sebelum meninggal Min Ji berusaha untuk melihat siapa pelakunya. Oleh karena itu Tae Pyong bisa tahu kalau pelakunya adalah Do Kyo. Sementara itu badan forensik mengambil sampel DNA milik Do Kyo. Jo Young mengatakan kalau Tae Pyong melihat masa depan dari Do Kyo yang akan meninggal dikepung oleh polisi. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena mulai hari ini Jo Young akan menahan Do Kyo. Namun Do Kyo pun yang mendengarnya hanya tersenyum. Di lain tempat ternyata pebaik sudah tahu kalau semua ini akan terjadi. Namun pebaik hanya diam saja karena Tae Pyong tidak bisa merubah takdir. Bahkan pebaik mengatakan alasan Tae Pyong tidak bisa melihat masa depan dari Jo Young. Karena dia akan meninggal diakibatkan oleh Tae Pyong. Dimana dulunya pebaik tidak bisa melihat kematian dari tunangannya. Dan ternyata pacarnya meninggal akibat ulah pebaik karena mobilnya mengalami kecelakaan. Sementara itu Jo Young bersama timnya pergi ke rumah Do Kyo untuk mencari barang bukti. Dan mengumpulkan barang yang dianggap mencurigakan. Di lain tempat Nonali mengatakan. Jika Do Kyo ditangkap tanpa adanya surat perintah. Maka dalam waktu 12 jam Do Kyo akan bebas. Alhasil Tae Pyong menyuruh pada Nonali untuk mencari tahu siapa Do Kyo. Sementara itu Pan Am mulai bertanya tentang masa lalu dari Do Kyo. Dan Do Kyo mengakui kalau dia pernah tinggal di Panti Asuhan Harapan. Namun Pan Am belum tahu kalau Do Kyo anaknya Jo Pildo. Dikarenakan dia telah mengganti namanya. Sementara itu Jo Young bertemu dengan Yan Ji di kantornya. Dimana dia ingin melihat berkas termasuk foto dari anaknya Jo Pildo 20 tahun yang lalu. Dan saat melihat fotonya Jo Young merasa terkejut. Karena anak yang telah menolongnya adalah Hyun Woo alias Do Kyo. Jo Young belum tahu kalau Do Kyo adalah Hyun Woo. Namun Pan Am merasa kalau Do Kyo adalah Hyun Woo anak dari Jo Pildo. Dan jika benar itu artinya Do Kyo kenal pada Pak Nam. Namun yang membuat Pak Nam merasa aneh. Sidik jari dari mereka berbeda. Sementara itu Nunali merasa heran kenapa Tae Pyung malah mencari berkas tentang Hyun Woo. Tae Pyung mengatakan kalau Hyun Woo dan juga Do Kyo adalah orang yang sama. Karena ternyata sebelumnya pebaik mengatakan kalau Do Kyo adalah Hyun Woo anak dari Jo Pildo. Dia sengaja mengganti namanya untuk melupakan semua tentang masa lalunya. Namun tetap saja Do Kyo pun tidak bisa terlepas dari takdirnya. Yaitu meninggal karena bundir. Dan Jo Young merasa kesal karena Pak Nam tidak pernah mengatakan kalau anak itu adalah Hyun Woo. Kemudian Jo Young mulai melakukan interogasi pada Do Kyo. Sambil menunjukkan foto dari Hyun Woo. Di sini Jo Young bertanya tentang hubungan Do Kyo dengan Hyun Woo. Karena pada saat itu Jo Young ada di pantai asuhan yang sama meskipun hanya sebentar. Namun Do Kyo pun hanya diam saja sambil tersenyum. Lalu dia pun mengatakan ingin pergi ke toilet. Kemudian Pak Nam pun masuk dan menukar gelas bekas Do Kyo dengan yang baru. Sementara itu Jo Young mendapat telepon dari Seok Yoon. Dimana Seok Yoon mengatakan DNA yang ada pada Min Ji ternyata milik Jo Pildo. Tentu saja hal itu membuat Jo Young sangat terkejut. Dan Seok Yoon merasa kalau buktinya telah dipalsukan. Tak lama Kang Jae datang dan mengatakan kalau Jaksa menolak untuk menahan Do Kyo. Dikarenakan tidak adanya bukti. Dan dengan terpaksa mereka pun harus melepaskan Do Kyo. Ternyata Tae Pyo sudah menunggu Do Kyo. Karena dia tahu kalau Do Kyo akan bebas. Dan di sini Tae Pyo memanggil Do Kyo dengan nama Hyun Woo. Do Kyo pun sedikit terkejut. Dan mengatakan kalau kematianku pasti sangat kuat. Sehingga kamu pun mau melihatnya lagi. Sementara itu Jo Young bertanya pada Pak Nam. Apakah benar Jo Pildo yang telah menghabisi ketujuh gadis itu. Pak Nam menjawab mayat ketujuh dari gadis itu ada di tempat kerja Jo Pildo. Jo Young pun kembali bertanya apakah di mayat para korban itu ada DNA milik Jo Pildo. Pak Nam sangat kesal dan mengatakan sampai kapanpun Jo Pildo adalah pelakunya. Karena dialah yang telah membunuh ayahmu. Jo Young pun lalu menunjukkan hasil DNA dari Min Ji. Yang ternyata terdapat DNA milik Jo Pildo. Tentu saja hal itu membuat Pak Nam sangat terkejut. Sementara itu Do Kyo mengajak Tae Pyo ke rumahnya. Dan Do Kyo bertanya bagaimana kamu tahu nama Hyun Woo. Tae Pyo mengatakan ada seorang pria yang mengenalmu sejak kamu masih kecil. Do Kyo lalu mengatakan tujuannya melakukan ini semua bukan untuk balas dendam. Tapi Do Kyo hanya ingin Jo Young. Tentu saja hal itu membuat Tae Pyo sangat kesal. Dan mengancam akan membunuh Do Kyo jika berani mendekati Jo Young. Namun Do Kyo tidak takut. Dan mengatakan akankah aku mati bunir atau dibunuh olehmu. Sementara itu dari upacara pemakaman dari Min Ji. Jo Young Heng mendapat telepon dari Han Yu. Dimana Han Yu mengatakan DNA yang ada pada Min Ji ternyata milik Jo Pildo. Tak lama istrinya pun datang dan langsung merebut ponselnya. Alhasil dia pun tahu kalau Jo Pildo adalah pelakunya. Dan sekarang Jo Pildo ada di rumah sakit. Sementara itu Pan Am berniat untuk bertemu dengan Jo Pildo. Namun petugas mengatakan kalau Jo Pildo dibawa ke rumah sakit. Dikarenakan kondisinya semakin memburuk. Alhasil Pan Am meminta izin untuk masuk ke tempat Jo Pildo ditahan. Dan ternyata Pan Am mengambil DNA milik Jo Pildo. Kemudian Pan Am menyerahkannya untuk dilakukan tes. Namun saat akan pulang Pan Am bertemu dengan Jo Young. Ternyata Jo Young tahu kalau Pan Am mengambil gelas bekas Dok Yung. Dan bertanya alasan dari Pan Am melakukan tes DNA. Dengan terpaksa Pan Am mengatakan kalau Dok Yung adalah Yun Woo anak dari Jo Pildo. Dan tanpa diduga ternyata Pan Am yang telah memalsukan kalau Jo Pildo adalah pelaku yang telah menghabisi para gadis itu. Karena pada saat itu semua orang sangat yakin kalau Jo Pildo adalah pelakunya. Ditambah lagi ayah Jo Young meninggal akibat ulah dari Jo Pildo. Alhasil Pan Am pun memampatkan hal itu. Untuk memalsukan kalau Jo Pildo adalah pelakunya. Meskipun hasil DNA-nya tidaklah sama. Alasannya karena Pan Am merasa sangat kesal. Karena ayah dari Jo Young meninggal akibat ulah dari Jo Pildo. Dan Pan Am mengakui kalau ini semua adalah salahnya. Dan sekarang sudah jelas alasan dari Dok Yung menghabisi Min Ji. Itu karena merasa sakit hati pada Joon Hae. Karena sejak kecil Dok Yung merasa terganggu oleh Joon Hae. Yang telah membuat berita palsu tentang ayahnya. Seolah-olah kalau ayahnya orang yang sangat jahat. Padahal faktanya Jo Pildo hanyalah korban. Dan Tae Pyong pun baru tahu kalau Jo Young pernah tinggal di panti asuhan yang sama. Hal itu semakin membuktikan kalau Dok Yung suka kepada Jo Young. Atau mungkin juga Dok Yung hanya ingin menebus kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya. Karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Jo Young. Kemudian Jo Young bersama Tae Pyong pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Jo Pildo. Tae Pyong pun mengatakan kalau dokter yang tadi akan ada di samping Jo Pildo saat dia mati. Dimana Jo Pildo akan mati di meja operasi. Dan ya ternyata benar saja Ibu Min Ji datang ke rumah sakit untuk membunuh Jo Pildo. Dan Jo Young pun langsung menolong Jo Pildo dibantu oleh staf medis. Sementara Ibu Min Ji dibawa oleh polisi. Dan tentu Jo Nae pun yang melihatnya merasa sangat sedih. Dan Dok Yung pun yang mendengar berita kalau ayahnya telah meninggal. Tentu saja merasa sangat sedih. Meskipun dalam hatinya Dok Yung pun merasa kecewa pada ayahnya. Karena tanpa disengaja telah membunuh ayahnya Jo Young. Intro 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 Intro